Intro Penerimaan buku tabungan dana stimulan bencana untuk tiga dusun di desa Medana berjalan lancar Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui Pasalnya banyak kardus yang tidak menginformasikan kewarganya mengenai pembagian dana stimulan tersebut Bahkan sudah pukul 12 siang, masyarakat baru mengetahui informasi sementara pembagian dilakukan sejak pukul 9 pagi Ada pun jumlah buku tabungan yang diserahkan sebanyak 163 kepala keluarga Dengan kategori variatif dari SK pertama sampai ke SK 14 Yaitu rusak berat, sedang, dan ringan Akan tetapi pada pembagian kali ini adalah kategori rusak berat Untuk mengambil buku tabungan tersebut, masyarakat hanya membawa KTP dan kartu keluarga Untuk saat ini Bank BRI sendiri sudah mencetak sekitar 40 ribu buku rekening Dimana yang telah berisi saldo baru 13 388 buku Untuk mencairkan dana stimulan tersebut, masyarakat harus membentuk kelompok masyarakat atau pokmas Dari satu pokmas terdiri dari 10 kepala keluarga Untuk saat ini baru terbentuk 32 pokmas di Lombok Utara Kategori rusak berat akan menerima 50 juta rupiah Rusak sedang 25 juta rupiah Dan rusak ringan 10 juta rupiah Untuk buku rekening tabungan yang dibagikan saat ini yang masuk kategori rusak berat Terisi 25 juta Dimana untuk sisanya akan menyusul apabila pekerjaan sudah berjalan 50% Kita akan menyerahkan sebanyak buku sebanyak 263 kata Dengan kerusakan variatif Maksud saya disini ada kategori yang rumah rusak sedang, rusak ringan, rusak bengat, rusak berat Dari SK pertama sampai dengan ke SK 14 Kita masukkan rekening hari ini Kita terimakan kepada masyarakat Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Munandar, KET TV Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih telah menonton!